Bagaimana agar dalam hati kita tertanam rindu kepada Rasulullah SAW Yang pertama, rindu itu karena cinta Cinta itu adalah rasa yang mulia, cahaya yang suci, cinta itu Dia tidak akan hingga pada kolbu yang kotor ataupun keras Dia akan selalu hingga pada kolbu-kolbu yang lembut Lembutkan kolbu kita dengan cara apa? Berbanyak istighfar tadi Kemudian sambungkan kita dengan sang kekasih Karena ada satu makalah yang namanya kekasih Pasti akan banyak menyebut nama sang kekasih Seorang pecinta pasti akan sering menyebut nama orang yang dicintainya Betul Kita rindu kepada Allah maka kita selalu menyebut asma Allah Kita rindu kepada Rasulullah pun begitu pula kita banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW Itu yang paling mampu untuk mengaitkan, menautkan ke misteri kita dengan Rasulullah SAW Sehingga ketika kita bersolawat Kata Rasulullah SAW Allah menyuruh malaikat memasukkan ruhku ke dalam jasadku Sehingga aku mampu menjawab salam mereka dari manapun tempat mereka berasal Kemudian ketika mereka bersolawat kepada aku Maka bukan hanya aku yang akan menjawab Allah dan para malaikat akan menjawab kepadanya berapa kali? Sepuluh kali untuk satu kali salawat Allah dan malaikat akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW Satu kali salawat Allah menjawabnya sepuluh Malaikat pun menjawabnya rame-rame sepuluh kali untuk satu kali salawat Kalau kita berjumpa dengan seorang pejabat Kita mengucapkan salam Assalamualaikum Dijawab seneng gak? Ketemu Presiden atau kita Cuma say hello saja Entah lewat ponsel Ternyata Kita menyampaikan salam kepada Presiden Dibalas salam kita Seneng gak? Gak ketemu Cuma melalui media sosial Assalamualaikum Pak Presiden Dijawab sama Pak Presiden Waalaikumsalam Ada apa Mbak Yu? Kan seneng banget begitu kan? Langsung Wah Besok langsung ini screenshot Langsung Sebar Sebar Langsung datangi media televisi Tolong dong masukkan keberitaan apa? Ini screenshot saya Pak Presiden menjawab salam saya Begitu kan? Saking seneng Nah sekarang Kalau yang jawab ini Allah Sama malaikat Kira-kira senengan mana? Senengan kita dijawab oleh Allah Dan para malaikat Maka ketika kita bersalawat Kepada Rasulullah Pada saat itu Rasulullah Tahu Siapa kita Dan siapa orang tua kita Bukan hanya Rasulullah akan Menyafati kita Tapi juga Rasulullah Akan memberikan syafat Untuk orang tua kita Amin Kemudian apalagi Pelajari sejarah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Setiap hari Baca kisah-kisah Rasulullah Sehingga akan tertanam Rasa rindu kita Bagaimana kita Mampu untuk Mersapi Perjalanan hidup Baginda Rasul Harus setiap saat Kita mempelajari Sirahnya Terus Ini akan Membangun Rasa rindu Di dalam dada Yang menggebu Kepada sang kekasih Sayyidul Wujud Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Istighfar Perbanyak Seribu kali Solawat Perbanyak Minimal Seribu kali Sehari Kemudian juga Baca Sirah Nabawi Kitab-kitab Sejarah Rasul Pelajari Bagaimana kita Langsung Proyeksikan Seolah-olah Kita ini Membayangkan Bagaimana Pada saat Membaca Kitab sirah itu Kita hadir Pada saat Dimana Rasulullah hidup Seperti itu Bayangkan Masya Allah Maka setiap kali Terdengar lantunan Solawat pujian Kepada Rasulullah Tak tahan kita Membendung air mata Karena rindu kita Kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Teruslah Terus pupuk Rasa itu Agar semakin besar Semakin besar Kemudian nikmati Nikmati lantunan Lantunan pujian Untuk Rasulullah Dimanapun kita berada Di perjalanan Ketika di mobil Seperti itu Coba Kita putarkan lagu-lagu Yang sekiranya Mampu Menggetarkan kolbu kita Mengingatkan Alam bawah sadar kita Kepada Rasulullah Jangan selalu lagu-lagu Yang aneh-aneh lah Sudah itu saja Yang sekiranya Kita semakin Bisa membayangkan Kehadiran Rasulullah Di dalam kehidupan kita Itu lebih baik Karena dengan Mencintai Rasul Merindukan Rasulullah Kita akan semakin Berupaya untuk Menjadi manusia yang Salih Amin Ya Rabbil Alamin